Untuk warnanya ini cakep banget Ini langsung aja kita buat makan malam Bumbunya meresap banget Ayamnya juga gurih ya Hai semuanya Jadi hari ini tuh aku mau masak Yang simple aja Karena pak suami sama anakku tuh pengen banget makan sate Jadi kali ini tuh aku mau bikin sate ayam Tapi ini aku bikin lebih simple Karena sate ayamnya gak pake bumbu kacang guys Biar lebih simple aku pake bumbu kecap atau sambal kecap Jadi langsung aja ini udah aku siapin Sekitar setengah kilogram daging ayam Ini daging ayam yang aku pake Ini yang filet paha ya guys Ini tuh daging yang paling empuk Yang paling juicy kalo dimasak sate-satean Ini paling enak pokoknya Oke langsung aja Ini sebagian udah aku potongin By the way ini aku juga lagi ngerekam buat tiktok ya guys Jadi ada nanti short videonya di tiktok Tapi kalo untuk di youtube-nya aku bikin kayak versi mini vlog gitu Oke disini mau langsung aku potong-potong dagingnya Per dagingan kayak gini tuh pasti banyak lalat yang dateng ya Oke jadi kita harus buru-buru potong Masak sate aku selalu Pake bagian kulitnya juga Karena enak loh guys Kalo sate pake kulit tuh enak Jadi aku gak buang bagian kulitnya ya Potong-potongnya sesuai bikin sate pada umumnya ya guys ya Jadi gak usah terlalu gede Gak usah terlalu kecil Random aja nih potongnya nih Yang penting tipis memanjang aja Disini daging ayamnya udah selesai aku potong-potong Pindahin ke dalam wadah Karena nanti mau aku bikin bumbunya ya guys Nah untuk bumbu marinasinya disini Aku pake 4 buah bawang putih Langsung aja kita geprek Pokoknya disini untuk setengah kilogram Daging ayam bagian paha Aku pake 4 buah bawang putih ya Di cincang kasar aja Gak usah sampe halus kayak gini aja udah cukup nih Bawang putihnya langsung aja kita pindahin ke daging ayamnya Nah ini kita pindahin Oke Bawang putihnya udah masuk Baru kita tambahin setengah sendok teh lada bubuk Ini setengah sendok teh lada bubuk ya Ini satu sendok teh ketumbar bubuk Satu sendok teh ketumbar bubuk Kecap manis Ini kecap manisnya aku pake kurang lebih Tiga sendok aja buat marinasi Satu Dua Tiga Oke cukup Untuk penggunaan garam ini sesuai selera aja Kalau kalian pengen yang lebih gurih boleh ditambahin lagi Aku cukup pake Apa ini Setengah sendok teh lebih ya Langsung aja kita tuang Ini tinggal kita aduk-aduk rata aja Oke ini ayamnya udah aku marinasi dengan bumbunya Tinggal didiamkan selama kurang lebih 1 jam Biar nanti bumbunya itu lebih meresap guys Nanti baru kita tusuk-tusuk dan kita bakar Sambil nunggu di marinasi Disini aku mau bikin bahan sambal kecapnya dulu Ini kalau bahan sambal kecapnya itu super simple Cuma bawang merah, tomat, ada jeruk nipis sama cabai rawit Ini langsung aja kita potong-potong Potongnya asal aja ya guys Oke semua bahannya ini Tinggal kita pindahin ke dalam wadah Sini Oke ini pake jeruk nipis langsung aja kita potong Karena ini nanti buat ngelumurinya guys Kecap manis Kita aduk-aduk nih Wuuu nambah seger Nah ini sambalnya udah jadi Oke tadi tuh ada followers Yang katanya lagi jualan dan nyirim Jajanan di daerah sini Kebetulan lewat Dan dia kenal aku Minta selfie Tadi sambalnya udah kita buat Sambal kecapnya udah kita buat Dan aku mau bikin acar Karena kayaknya gak outdoor Kalau makan sate gak pake acar Ini yang bikin enak juga gengs Langsung aja nih Untuk bikin acar tuh cuma pake wortel Timun sama bawang merah Untuk bawang merahnya juga aku pakenya Cuma dua butir aja Karena udah banyak di sambal kecapnya guys Ini tinggal kita potong-potong aja begini Timunnya juga sama Tinggal kita potong-potong aja Dadu ya Untuk timunnya gengs Disini aku pake kurang lebih dua buah aja Terus wortelnya juga dua buah Jadi gak usah banyak-banyak Karena yang makan acar cuma aku sama pak suami aja guys Oke ini udah selesai Kita langsung aja kita pindahin ya guys Ke dalam mangkuk Untuk bahan acar disini Aku cuma pake gula pasir Ini gula pasirnya Satu sendok makan aja Cukanya sesuai selera sih Kalau kalian lebih suka asem Boleh pake lebih Ini aku pake Dua sendok makan Soalnya ada jenis cuka Yang memang rasa asemnya tuh kurang Jadi kalian sesuaikan aja Sama jenis cuka yang kalian pake Terus ini aku pake air biasa ya Untuk netralisir biar gak terlalu asem Satu Dua Oke ini lebih enak lagi Kalau ada cabai rawit yang hijaunya itu guys Tapi kayak gini aja udah mantep Karena kita mau pake sambal kecap Yang udah ada cabai rawitnya Oke acarnya seger Apalagi Mau kita makan bareng sate ya Oke gengs Ini tuh udah aku siapin Tusuk sate Ini tusuk satenya Aku rendem pake air Supaya nanti pas dibakar Ini gak ikut kebakar juga guys Yang tadi udah aku marinasi Selama kurang lebih 1 jam Ini mau langsung aku tusuk Pake tusuk satenya Jadi ini udah aku rendem Tusuk satenya Selama kurang lebih 30 menit Langsung aja kita tusuk nih Untuk cara nusuknya Ya seperti Nusuk satenya pada umumnya ya guys ya Boleh disesuaikan dengan selera aja Untuk isiannya Mau diisi penuh boleh Mau diisi Dikit juga boleh Biar dapet banyak gitu kan Ini aku isi Masing-masing satenya tuh ada kulitnya Jadi biar lebih Enak gitu Lebih juicy Kan Kalau pake kulit tuh Lebih enak menurut aku guys Oke Nah Kurang lebih tuh kayak gini ya Oke guys Ini sate yang udah aku tusuk-tusuk Daging ayamnya Ini siap banget Tinggal kita bakar Untuk memanggangnya Aku pake Panggangan yang Di atas kompor Kayak gini ya Ini aku Kasih air di bagian pinggirnya Biar gak lengket gitu Cukup segini aja Ini tinggal kita Nyalakan apinya Pake api kecil dulu aja Nah ini udah mulai muter Artinya apinya udah stabil Tinggal tunggu panas dulu Baru kita bakar satenya Kan udah panas Langsung aja kita Panggang sate ayamnya Oke ini tinggal kita panggang Sampai Satenya matang Oke teman-teman Ini sate yang udah dibakar Ini agak sedikit gosong Tapi gak masalah ya Ini udah keliatan banget Cakep Langsung aja Kita bakar kembali Sisa sate yang nasi banyak ya Oke Kita susun Dan kita bakar kembali Sampai matang Gak butuh waktu lama sih Bakar sate ini 15 menitan Itu juga udah Matang Disini tuh aku gak Nambahin olesan apapun Karena bumbu marinasinya Ini juga udah aku kasih kecap Dan yang pasti ini meresek banget ya Oke ini satenya udah matang Langsung aja kita tata Kedalam wadah ya Kita plating bahasanya itu Kita tata disini Ini tuh cakep banget Satenya Aku sisain buat anakku Buat nanti malam Karena anakku tuh lagi main Di tempat tantenya guys Jadi belum pulang jam segini Biar lebih cakep tampilannya Aku tambahin tomat Tomat sama jeruk nipis disini Untuk warnanya ini cakep banget Acarnya aku sajiin Terus pisah aja sama sambalnya Ini langsung aja kita Buat makan malam Oke Jadi kita tuh makannya di teras ya geng Soalnya kita gak punya Ruang khusus buat makan Sate ayamnya udah selesai Acarnya juga udah Dan ini ada sambal kecap Jadi hari ini tuh kita cuma makan berdua aja Karena anak kita lagi dimana yang? Lagi di tempat tantenya Jadi lagi main Di rumahnya adikku Karena deket sini Terus sampai sekarang belum pulang Karena saking betahnya Jadi tadi udah kita lebihin ya Untuk sate ayamnya Dan kita jadinya kayak dinner berdua ya Jadi makan malam berdua ya Like dinner Like dinner Oke Bangka ya Oke kita coba ya Ini request Requestannya siapa ini? Requestnya Pak suami Oke pertama aku mau nyobain Sate ayamnya dulu Ini karena pake daging paha filet Jadi bakalan lembut banget guys Walaupun ini udah dingin ya Hitungannya ya Bumbunya meresap banget Ayamnya juga gurih ya Tadi sama kita sempat tinggal buat ibadah dulu Jadi satannya udah gak panas guys Tapi serius Tapi serius ini enak banget Ini tuh tipikal sate yang digigit tuh gak melawan Jadi empuknya Empuk banget ya Ini sih perpaduan yang pas Sate ayam Sambal kecap Sama acar Acar Nikmat banget makan malam kayak gini aja Super simple loh Jadi modalnya ini gak sampai 30 ribu ya Karena setengah kilo daging ayam Daging ayam filet ini Kita beli 18 ribu ya 18 ribu Dan kebetulan memang aku kan selalu nyetok tusuk sate nih Jadi aku gak beli-beli lagi Jadi menurutku ini Apa Inspirasi menu makan malam Untuk pak suami dan keluarga Yang simple Dan yang pastinya Mantap Aku baru habis dua tusuk Tapi nasinya udah tinggal setaruh guys Karena aku memang tipenya Lebih suka Apa ya Menyisakan lauk Untuk gong Terakhiran gitu Alhamdulillah udah selesai Kita makannya Sampai mudes Karena bener-bener Enak banget Thank you buat temen-temen yang udah nonton Video resep sate ayam kali ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube Setia Pramawati Like, comment, dan share video ini Kalau kalian suka sama resep-resep Setia Pramawati Dan jangan lupa guys tinggalkan komen Kalau kalian pengen request menu apa buat besok ya Terima kasih buat yang udah nonton video aku Dan sampai jumpa di episode masak lainnya Bye-bye Thank you